Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Kembali bersama kita di 4x4 Dan kali ini di video kali ini saya akan sedikit mengulas atau sharing Tentang ini Transal Ultralight dari Montek tipe crack light 32 liter Ini untuk bahannya sendiri disini kayak canvas ya Nanti teman-teman bisa lihat di vlog lain atau di blog orang tentang bahannya Terus ini agak sedikit berminyak kayaknya sih untuk air bisa sedikit meredam Agak buat repup untuk hujan-hujan ringan lah masih aman Untuk disini ada compartment utama ini sangat luas sekali Lalu disini ada jaring yang mungkin buat bisa buat makanan-makanan kecil lah Yang langsung bisa diambil yang cepat kalau terus bisa hujan mungkin Light shift mungkin Jadi yang cepat diambil bila mana hujan tiba-tiba datang Kita cepat bongkar-bongkar dulu Lalu disini ada dua tempat botol air minum Nah untuk strapnya disini ada dua kantong juga Disini bisa buat air minum mungkin untuk botol kecil dan mungkin bisa buat handphone juga sih Nah lalu ini di belakangnya gak ada jaring back system Cuma ya gini aja gitu Ini saya kurang tahu fungsinya untuk apa Mungkin kalau custom back system mungkin ya Saya kurang paham Lalu disini ada Itu kayaknya buat itu buat foam Oh ya bisa buat foam Buat duduk gitu Bisa-bisa ya betul Kalau enggak buat tempat cucian juga Nah shit Ini disi kalian data-data buat mengajukan pinjaman dokumen Dokumen Disini bisa Dislipin Gitu teman-teman Atau nyemunyiin celana dalam basah Nah Biar gak kelihatan Keci pirit Lalu disini ada Hitbelt Ada tasnya juga Mungkin buat handphone bisa Buat dompet Buat HTM lah Buat apalah yang Bisa cepat diambil juga Buat makanan Kalau lagi hiking nih Misalkan Nyimpen coklat Permen dan lain-lain Dan bisa disini Bagus Untuk keseluruhan Disini Cukup bagus teman-teman Oh ya disini Ada Apa ini namanya Karet juga lah Buat mungkin Buat penahan Kalau misalkan Teman-teman bawa matras Yang Spon Kayak gitu Terus air minum yang agak Besar Nah ini mungkin Tarinya buat Buat trackpole juga Buat trackpole juga Ini ada Mantap ada dua Kalau disini ada bakalnya juga Ini Ini untuk Nanti setelah kalian lipat Kalian lipat gini Itu sistem kancing ya Ya Sistem kancing Ada resleting Disini bakal semua Disini Ada tiga Ini di pinggir Ada dua Kesini sama kesini Nah ini Ini Nanti kalian bisa adjust Disininya Bisa diatur Sesuai Barang Yang kalian bawa Sebanyak Apa gitu Disini Kapasitas 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 32 liter Tapi Cukup Lebih Kalau kata saya Ini Cukup Gede Dan disini Ini Saya tambahin Apa ini tuh Spon lah Biar Alas Alas lah Biar Mutilan Biar agak sedikit Bawahnya Agak Rata Bentuk lah Gak terlalu Lembek Nah ini Kancing Bukan pake Resleting Tapi pake Kancing Ada dua Biasanya Perepet kan Biasanya Perepet Keren sih Monten Keren banget Monten itu Produk mana ya Lokal ya Saya denger sih Lokal Lokal ya Lokal Tetap sih Light Nah disamping Itu kelebihannya Ada kekurangannya Selain muka Saya ingin muka Untuk desain sendiri sih Ini bagus ya Nah untuk kekurangan Yang saya rasakan Selama ini Ya ini di Strapnya sih Kalau menurut saya Karena Ini tuh Strapnya terlalu lebar Kalau menurut saya Kalau untuk Di Kudak saya Mungkin Yang Badannya agak kecil Dari saya Ya mungkin Agak Agak kesini nih Ke Bagian ujung Coba dipake Ini Gak sedikit Kelebaran Terus ini tuh Yang belakang ini Belakang ini Ini gak tau Emang desainnya Agak gitu nih Agak nyerong Gini apa gimana Yang jelas Ini membuat Bahwa kita Enggak Enggak pas Posisinya Enggak pas Jadi ini terlalu Sering disini nih Ini sering Sering ke Pinggir gini Tapi kan ini ada ini Ya tapi Strap chest Ya Tapi tetep ya keluar Agak iya Karena mungkin beban berat Cuma ini Ketarik Gitu sih Mungkin karena Memang Lebar ini Karena ada saku ya Jadi dilebarin Strapnya Tapi karena Pundak Asia tuh Kan kebanyakan Kecil-kecil Terus Ini tuh Agak Agak sedikit Sakit Karena Mungkin karena ada atas ini Ada kantong ini Ini kan ada jahitan nih Teman-teman bisa lihat sendiri Ban jahitan ini tuh Jadi keras lah gitu Jadi agak keras Terus ini bahan Bahan ini juga agak keras sih Menurut saya Nah Busanya ya Iya Mungkin untuk Untuk Teman-teman yang bawa barang Agak banyak sih Ini agak sedikit Kurang nyaman lah Karena Ya gitu Ini buat Kondak agak sakit Gitu sih Paling bisa di custom Paling Bisa sih Pilihannya Kalian bisa cari Kepang jahit Yang agak bagus lah gitu Yang bisa ngerombak Tas Terus ini Untuk ini Untuk Strap ini tuh Kalau menurut saya Ini selalu di atas ya Enggak di bawah Terus kalau misalkan Saya ini Agak turun Dituruni Ini Kurang Kurang nyaman Ini kan All size All size Jadi Kemungkinan Memang Sepertinya Tolsonya S Kayaknya sih Perempuan banget sih Nah Ini untuk perempuan sih Cocok banget Kayaknya Kalau untuk Untuk saya Ini Ditinggi Ketinggian Tinggi badan saya 165 Nah Ini terlalu Terlalu Kecil sih Ini Ini Torsonya S Kayaknya sih Karena Saya lihat sih Cracklight Ya Monte Kebanyakan All size Kebanyakan All size Mungkin Dia ngambil Yang terkecil Sepertinya Mungkin Menyesuaikan Sama badan Orang Karena Memang Dilihat Terlalu Ke atas Terlalu Atas Enggak Pas Di pinggang Nah Ini untuk Strap Ini Sudah Pas Saya Ukuran Segini Cuma Ini Agak Jadi Naik Gitu Kalau Cinta Pas Cinta Pasat Pas Ukurannya Pas Ukuran Apanya Saya Liar Pikirannya Wild Mentang Mentang Lagi Di Alam Liar Liar Untuk Pas Dan Ukuran Tapi Kalau Tas Ini Secara Keseluruhan Nilainya Berapa Nilainya Ya Bisa Dari Sepuluh Delapan 758 Harus Pasti Dari 75 Kekurangan Jadi Apa Dari Kurangan Ini Aja Sih Kalau Lebih Ke Strap Kalau Hip Belt Terlalu Pendek Itu Bisa Toleran Ini Cuma Ini Beban Kesini Semua Jadi Ini Sakit Gampang Sakit Mungkin Beban Dari Hip Belt Tidak Tersalurkan Dengan Baik Jadi Bebannya Kesini Semua Sama Sama Beban Hidup Dari Muka Sudah Jelas Itu Masalah Utama Jangan Alasan Larinya Ke Hip Belt Ransel Emang Beban Hidup Itu Sebenarnya Jadi Oke Konklusinya Ada Kesimpulan Dengan Tas Ransel Carrier Cracklight 32 Ultralight Ini Beratnya Beratnya Sendiri Ini Berat Ringan Sekali Ya Pada Umumnya Lah Ustaz Ultralight Cuman Saya Belum Timbang Ini Karena Ada Timbangan Di rumah Di sini Apalagi Jadi Menurut saya Ini ringan Sekali Kira-kira Berapa gram Kira-kira Kira-kira Ada Berapa gram Pasti Kurang dari Satu kilo Kurang dari Satu kilo Kira-kira Coba Lu kan Dagang Di rumah Bisa Nimbang Minyak Goreng Masa Tidak ada Ini adalah Setengah Setengah Kilo Guna Peratus Gram Tidak ada Bisa Bisa Jadi Dimasukkan Lagi Buat Montek Jadi Kalau Kesimpulan Yang bisa Saya ambil Yang saya Lihat Kebanyakan Memang Buat Size Lebih Keperempuan Tapi Yang jadi Masalah Strapnya Kelebaran Untuk Pria Pun Terlalu Lebar Apalagi Ini Buat Ini Ada Sekitar 8 7 Sedangkan Pundak Asia Kebanyakan Yang Dia 170 Kebawah Tidak Terlalu Banyak Yang Lebar Maklum Apalagi PPKM Ini Pundak Ikut Menyempit Ya Mungkin Kalau Kalian Ini Untuk Kesimpulan Sendiri Tas Ini Wartin Sekalilah Untuk Teman Teman Bisa Beli Untuk Harganya Nanti Teman Teman Bisa Cek Langsung Ke Online Store Banyak Harga Kira Sekitar Rp299 Rp300 Kalau Gak Wartin Untuk Harga Segitu Mantap Ya Gitu Paling Kalau Kalian Ini Saran Mungkin Jangan Terlalu Lebar Untuk Barang Bawa Jangan Terlalu Berat Berat Ya Emang Tujuannya Ultralight Paling Ini Maksimalnya Mungkin 12 Kilo Sepertinya 12 Kilo 12 Kilo Dosa 10 Kilo Ya Masih Di bawah Di bawah Ya Mungkin Bisa Tujuh Enggak Sikol Kata Bisa 12 Kilo Emang Bisa Itu Juga Tadi Kemarin Aku Bisa Yang Aku Gunung Gunung Lain Aku Dimang Dulu 12 Kilo Lagian Juga Mondoyot Dikit Tapi Kan Ini Hipt Nya Udah Di Atas Jadi Mungkin Itu Maksudnya Hipt Di Atas Biar Kalau Mondoyot Gak Terlalu Kelihatan Ngondoy Kebawah Yang Terlalu Berat Aja La Pipi Lu Yang Ngondoy Ngondoy Saran Aku Coba Lihat Itu Ini Hanya Sharing Hanya Mengulas Ya Kalau Semoga Video Ini Bermanfaat Buat Teman Teman Yang Mau Beli Terima Kasih Yang Sudah Menonton Jangan Lupa Share Comment Subscribe Dan Alam Indonesia Bagus Sekali Teman Teman Yo Assalamualaikum Sub indo indemn Zapata Bill jar him T T T T T T T Terima kasih telah menonton